Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku diman saja berada Jumpa lagi dengan kami dalam serial kisah Abu Nawas Terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe Semoga Allah membalas kebaikan kamu semua Dan bagi yang belum subscribe Silakan tekan logonya dan nyalakan notifikasi Agar selalu update dengan video terbaru dari kami Kali ini kami akan bercerita tentang Abu Nawas dan Raja Dalam kisah ini, Raja nyaris akan menghukum mati pengawalnya Apa kesalahannya dan mengapa Abu Nawas menjadi otak rencana pembunuhan Sang Raja Mari kita simak bersama Karena keungsilan Abu Nawas, kelakuan konyol Abu Nawas kali ini benar-benar kelewatan Dengan secara sengaja, Abu Nawas memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan Akibatnya, sang raja menuduh prajurit tersebut Akan membunuh dirinya Prajurit yang tidak tahu menahu itu Menyangkal tuduhan sang raja Karena dia tidak berasa Dan bahkan ia tidak tahu asal usul pisau belati yang ada di dalam tasnya itu Sang raja Kemudian memutuskan menghukum mati pengawal tersebut Dalam hal penyelidikan lebih lanjut Prajurit itu Diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja Namun Si prajurit melakukan pembelahan diri Ia bersumpah Bahwa dirinya Tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh paduka raja Ia menyatakan Bahwa dia adalah prajurit yang setia Dia siap mengorbankan nyawa Untuk keselamatan sang raja Rasanya tidak mungkin Jika ia sampai tega memiliki rencana membunuh paduka raja Untuk mengetahui kebenarannya Maka pihak istana mengambil langkah investigasi Kalau ternyata tidak terbukti Maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati Dan tetap Menjadi prajurit pengawal raja Setelah dilakukan investigasi Dan mendapat keterangan dari beberapa saksi Barulah Diketahui bahwa itu adalah hanya bercanda saja Dan yang melakukannya adalah Abu Nawas Sang raja pun merasa geram dan murka Beliau kemudian menyuruh seluruh prajuritnya Untuk menangkap Abu Nawas Saat Abu Nawas dibawa ke istana Abu Nawas sangat terkejut Ternyata raja Harun al-Rashid Telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati Yang telah dijatuhkan kepadanya Abu Nawas pun sempat membela diri dan menganggap hukuman mati Terlalu berlebihan untuk dirinya Namun Sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas Tidak memperdulikannya Hai Abu Nawas Apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku? Ampun baginda yang mulia Hamba akui hamba telah berbuat salah Tapi hamba melakukan itu hanya sebatas menguji Apakah prajurit paduka raja waspada dengan keselamatan paduka? Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu paduka raja dan para prajurit sudah mati semua Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas Dalam hati raja berkata Ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatanku Tiba-tiba di benaf sang raja terbesit rencana untuk mengerjai Abu Nawas Ia ingin balik menguji Abu Nawas Ini adalah saat yang tepat Gumam sang raja dalam hati Dengan berpura-pura masih marah Raja kembali berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas Apapun alasanmu Tidak bisa dibenarkan Kamu tetap harus menerima hukuman mati Abu Nawas kaget bukan kepalang Niatnya yang baik Malah berakhir tragis Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam Kemudian Anak ajam itu diberikannya kepada Abu Nawas Dan Abu Nawas pun berasa heran Dengan maksud semua ini Hai Abu Nawas Kamu pegang anak ayam itu Dan silakan kamu bunuh anak ayam itu Dengan cara apapun Terserah kamu Karena saya akan membunuhmu Persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun memutar otak mencari cara agar lulus dari hukuman matinya Namanya saja Abu Nawas Pasti tidak akan kehabisan akal Ia perlahan mengangkat anak ayam Dan mengelus pantat anak ayam itu Lalu meniup-niup pantat anak ayam Dengan mulutnya Melihat itu sang raja menjadi bingung Apa maksud dari perbuatanmu itu Abu Nawas Aku menyuruhmu bunuh anak ayam itu Iya Maginda Beginilah cara saya membunuh anak ayam Saya meniup pantat anak ayam Agar perutnya penuh dengan angin Dan nama kelaman Pasti bisa menyebutkan kematian Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas Dasar kurang aja Ucap sang raja Dalam hatinya Karena merasa kesal telah gagal mengerja Ya Abu Nawas Sang raja pun menyuruh Abu Nawas Untuk segera pergi dari hadapannya Abu Nawas Kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun Al-Rashid Terima kasih telah menonton sampai habis Bagi yang belum subscribe Silahkan tekan tombolnya Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya ое enak Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.